Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Saya Jessica Joripka dengan NIM 200219 Dan rekan saya Hasyanofya Adzani Dengan NIM 2005211, kelas 2A Pendidikan Multimedia Kami akan menjelaskan satu buah jurnal Yang berjudul Unified Modeling Language Model untuk pengembangan sistem informasi akademik berbasis web Yang disusun oleh M. Teguh Prihandoyo 2018 Perkembangan dunia teknologi dan informasi saat ini Sangat tidak bisa dilepaskan Keadaan tersebut menjadikan segala hal terkait dengan informasi Baik itu yang positif maupun negatif Dapat diperoleh secara cepat, tepat, dan akurat Mengingat semakin canggihnya kemajuan teknologi saat ini Peningkatan teknologi yang terjadi Menjadikan banyak sekali orang menggunakannya Tidak ketinggalan, institusi pendidikan pun menggunakan teknologi tersebut Untuk membantu dalam operasional berjalannya institusi tersebut Dengan begitu, banyaknya institusi pendidikan yang menggunakan sistem yang terkomputerisasi Dalam mengolah datanya menjadikan politeknik yang merupakan salah satu lembaga pendidikan Yang memiliki sistem sangat detail dalam pengolahan datanya Mengharuskan semua data dapat diolah dan tersimpan dengan baik Serta mudah untuk ditelusuri dari tempat penyimpanannya apabila diperlukan Institusi pendidikan politeknik harapan bersama tegal merupakan bagian dari sistem yang menggunakan Komputerisasi dalam proses pengolahan datanya Seperti pengolahan nilai akademik dan pembuatan nilai akhir Berupa kartu hasil studi atau yang biasa disebut dengan KHS Permasalahan yang terjadi saat ini adalah terkait dengan prosedur Yang dilakukan dalam proses pengolahan nilai akademik Dimana proses penyampaian informasi tersebut masih dilakukan secara manual Seperti pada saat pengisian KHS yang masih menggunakan tulisan tangan Dan pencetakan KHS yang tidak terupdate karena tidak terorganisir Dengan baik antara dosen dan pihak program studi Begitupun pada saat pembuatan KHS Pihak program studi harus menunggu hasil dari dosen melalui email atau tulis tangan Dan harus menunggu proses pengolahan data nilai terlebih dahulu Berdasarkan permasalahan yang ada Maka perlu adanya sebuah sistem yang dapat mengatasi permasalahan tersebut Sehingga proses pengolahan dan data nilai serta pelayanan kepada mahasiswa Menjadi lebih optimal dan efektif Sistem informasi akademik merupakan sebuah sistem Yang digunakan oleh institusi pendidikan Yang dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan kepada mahasiswanya Sistem informasi akademik ini mempunyai banyak sekali manfaat Bagi institusi dalam bidang pendidikan Baik itu dalam pengolahan data pengajaran, data nilai, dan data-data yang lainnya Yang terkait dengan akademik pembelajaran dalam hal ini khususnya perguruan tinggi Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan sistem informasi akademik pada Politeknik Harapan Bersama Tegal Dengan menggunakan unified modeling language Model bersama pengembangan model yang dibuat Hasil akhir penelitian ini adalah sistem informasi akademik berbasis web Yang dapat memberikan optimalisasi pelayanan informasi, kartu rencana studi, dan hasil nilai mahasiswa Politeknik Harapan Bersama Tegal Literatur review penelitian terkait dengan pengembangan sistem informasi akademik telah dikembangkan oleh para penelitian sebelumnya Kurnia Dede 2014 melakukan penelitian merancang arsitektur sebuah sistem e-academy dengan menggunakan konsep kampus digital berbasis unified software development process atau biasa disebut dengan UDP Pada penelitian lain, Kurnia Dede dan Muliani A pada tahun 2016 melakukan pengembangan untuk mengimplementasikan Student Information Terminal SID untuk pelayanan akademik mahasiswa Rida MR dan kawan-kawan pada tahun 2015 melakukan penelitian mendesain dan mengimplementasikan sebuah sistem informasi akademik untuk diterapkan di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indragiri Penelitian selanjutnya sedikit berbeda dengan yang dilakukan oleh Sinsu A dan Najuan F pada tahun 2013 Pada penelitian ini dibangun prototipe aplikasi sistem informasi akademik pada perangkat lunak Android Data penelitian, data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dari institusi politeknik harapan bersama Tegal Yaitu berupa data-data mahasiswa dan nilai mahasiswa yang dijadikan sebagai data sampel untuk pengisian sistem Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan melakukan observasi langsung pada objek penelitian Dan mewancara dengan pihak institusi untuk mendapatkan data penelitian terkait dengan implementasi sistem informasi Dengan penelitian yang dilakukan berupa jurnal-jurnal dan buku-buku yang terkait Tahapan penelitian terbagi menjadi empat yakni perencanaan pada tahap ini dilakukan perencanaan terkait dengan pembangunan sistem yang akan dibuat Tahapan ini dilakukan pencarian dan pengumpulan data-data penelitian yang akan diolah dan yang digunakan pada pembangunan sistem informasi akademik Yang kedua yaitu ada analisis sistem Pada tahapan ini sumber data primer atau data utama diperoleh berdasarkan wawancara dengan stakeholder institusi Data didapatkan berupa data mahasiswa, data dosen, dan data mata kuliah Tahapan ini merupakan proses analisis data penelitian yang dilakukan untuk mendukung dalam pembuatan sistem informasi akademik Kemudian yang ketiga ada pengembangan sistem Tahapan ini adalah untuk mendapatkan sebuah sistem yang sesuai dengan perencanaan Maka model unified modeling language diterapkan dalam pengembangannya Pada proses ini dilakukan perancangan use case diagram, sequence diagram, state com diagram, dan class diagram Dan yang terakhir yakni implementasi sistem Setelah dilakukan tahapan-tahapan sebelumnya dalam pengembangan sistem informasi akademik Maka tahapan selanjutnya adalah mengimplementasikan sistem yang telah dirancang Pada implementasi sistem ini menggunakan bahasa pemograman PHP Sehingga menghasilkan sebuah sistem informasi akademik berbasis web Baiklah demikian materi yang saya sampaikan Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Hasyah Novia Azari Kepada Hasyah, silakan Terima kasih kepada tiga setelah jual-jual yang telah mempersiapkan saya untuk melanjutkan materi yang akan disampaikan Nah yang selanjutnya adalah hasil dan pembahasan Penelitian ini dilakukan untuk membangun sebuah sistem informasi akademik berbasis web Menggunakan spesifikasi hardware komputer Intel Core G32370 Dengan RAM 2GB Sistem operasi menggunakan Windows 7 30GB Pengembangan sistem untuk menghasilkan sistem informasi yang sesuai dengan yang diharapkan Dilakukan pemodelan sesuai dengan yang diinginkan Pada gambar di samping ini diperlihatkan use case diagram sistem pada model ini yang berperan sebagai aktor adalah mahasiswa dan admin Nah use case sendiri ini adalah interaksi antara aktor dan sistem Nah ini sebagai aktornya mahasiswa dan admin Dan ini sistemnya Admin membuat sistemnya Melakukan login, manajemen dosen, manajemen mahasiswa, manajemen mata kuliah dan lain sebagainya Mahasiswa ini masuk Pertama masuk di login Dan akan memilih untuk input mencetak ARS Atau juga bisa mencetak PHS Setelah itu melakukan knockout Seperti itu Nah Selanjutnya Ada penggambaran aktifiti diagram Nah aktifiti diagram ini adalah gambar alir dari aktivitas-aktifitas di dalam sistem yang berjalan Nah ini ada dua kolom Dapat dilihat ada dua kolom ada admin dan sistem Admin ini bisa memilih menu Bisa memilih menu akademik dan pilih menu data kelas Dan ini akan sistem akan menampilkan form pencarian kelas mahasiswa Setelah itu dapat memilih prodi dan tahun ajar Pilih tombol cari dan akan sistem akan menampilkan hasil pencarian mata kuliah dan sebagian seterusnya sampai akhir Nah seperti itu Nah disini juga ada sequence diagram Nah sequence diagram ini adalah menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem yang berupa message yang digambarkan terhadap waktu Nah disini dapat dijelaskan bahwa sequence diagram ini ada waktu-waktunya ya Ketika memilih menu akademik akan masuk ke dalam menu Terus pilihan ada pilih menu data KRS Terus akan memproses sebenarnya untuk menampilkan list kelas mahasiswa Setelah itu ada minimnya Ada kode kelasnya Dan setelah itu menampilkan data list kelas mahasiswa Dan seterusnya sampai ke bawah Dan yang selanjutnya adalah gambaran kelas diagram Pada perencanaan sistem diperlihatkan gambar di samping Jadi seluruh perencanaan dilakukan adalah menjadi acuan untuk mengimplementasikannya ke dalam sebuah bahasa pemegaman Ini sudah kayak direncanakan untuk langsung masuk ke bahasa pemegaman Seperti data kode sesi ini dapat dibaca Terus kalau misalkan data mata kuliah Ini kan di dalamnya itu ada kode mata kuliah Ada nama mata kuliah, ada SKSnya, simbol jurusan, ada semesternya Ini dapat di create, dibuat, dibaca, juga bisa di update dan di delete, di hapus Seperti itu dan seterusnya Selanjutnya ada implementasi Selanjutnya ada implementasi sistem Untuk mengimplementasikan si perencanaan dari model yang telah dibuat Pada penelitian ini digunakan bahasa pemegaman PHP Yang telah disampaikan oleh THJ juga Nah disini itu ada dua sisi bagian utama Aplikasi itu bagian admin dan bagian user Nah yang bagian admin ini yang di atas Bagian admin ini dapat Ini nama-nama mahasiswanya dapat dihapus Dapat ditulis kembali Mungkin ada nama yang salah Ada huruf yang salah seperti itu Integrasi sistem dengan database yang dirancang Menjadikan sistem informasi lebih efektif Sehingga proses penyimpanan data Pencarian data dan tersimpan tidak redundan Dan model UML ini dalam pengembangan sistem Memudahkan proses perencanaan sistem yang dibuat Sehingga dapat menjadi lebih menyesuaikan dengan keinginan user Nah segitu saja yang dapat kita sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!